Intro Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan Bila tiada rela sujudan sungguh Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan Bila tiada hati tulus dan syukur Ibadah sejati jadikanlah persembahan Ibadah sejati kasihilah sesamamu Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan Intro Marilah ikut melayani orang berkeluh Agar iman tetap uang serta teguh Itulah tugas pelayanan juga panggilan Ibadah sejati jadikanlah persembahan Ibadah sejati jadikanlah persembahan Ibadah sejati jadikanlah persembahan Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan Ibadah sejati jadikanlah persembahan Ibadah sejati jadikanlah persembahan Ibadah sejati kasihilah sesamamu Ibadah sejati jadikanlah persembahan Ibadah sejati jadikanlah persembahan Ibadah sejati jadikanlah persembahan Ibadah sejati kasihilah sesamamu Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan Insya Allah, selamat siang bapak dan ibu serta saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Saya Risa dari Fakulta Sukum dan saat ini berada di Kedung B Nanti sepuluh ruang makamah konstitusi peradilan semua Fakulta Sukum Universitas Kristen Maranata Kita bertemu kembali pada siang hari ini Dalam kegiatan Maranata Family Fellowship Jumat 18 September 2020 Sehubungan kita masih dalam kondisi PSBB Maka Maranata Family Fellowship kita adakan secara panggilan Tema pada hari ini adalah Bintasi as a lifestyle Atau bersaksi sebagai gaya kini Terima kasih Tuhan Kau berkuat di dalam hidupku Rancangan hidupku Rancangan hidupku Terjadi di hidupku Apa yang mengerti Apa yang mengerti Kau berkuat di dalam hidupku 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 Bapak yang menemukan hati Sedangkan kumpul-kumpul Kasihku sempurna Biar ada dalam hidupku Kui bersyukur Bapakku Kui bersyukur Tuhan Bapak kasih sempurna Di dalam hidupku Kui bersyukur Kui bersyukur Bapakku Kui bersyukur Bapakku Bapak kasih sempurna Di dalam hidupku Kui bersyukur Bapakku 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 Terima kasih telah menonton Dan merenungkan kebenaran firman Tuhan Tapi sebelumnya mari kita berdoa Kita mohon tuntunan roh kudus Mari berdoa Allah yang baik Kami mensyukuri kasih dan penyertaanmu Dalam hidup sehari-hari kami Juga waktu indah yang kau karuniakan Untuk kami bersekutu Di siang hari ini Dalam persekutuan ini kami akan membaca Dan merenungkan kebenaran firman Tuhan Biarlah rohmu yang kudus Mengurapi kami dengan Hikmat dan pengertian Supaya firman ini Sungguh dapat kami pahami Dan kami juga dapat melakukannya Dalam hidup sehari-hari Kami dapat menjadi saksi Saksi kristus Yang hidup Dalam nama Tuhan Yesus Juru selamat kami Kami memohon Tuntunan roh kudus Amin Sudara-sudara Saya mau mengajak kita untuk membaca Alkitab Terambil dari Satu Korintus Pasalnya yang pertama Satu Korintus Pasalnya yang pertama Ayat satu Sampai ayatnya yang kesebelas Beginilah bunyinya Dan sekarang Saudara-saudara Aku mau mengingatkan kamu Kepada Injil Yang aku beritakan Kepadamu Dan yang kamu terima Dan yang di dalamnya Kamu Teguh berdiri Oleh Injil itu Kamu diselamatkan Asal kamu Teguh berpegang Padanya Seperti yang telah Kuberitakan Kepadamu Kecuali Kalau kamu Telah sia-sia Saja Menjadi Percaya Sebab yang Sangat penting Telah Kusampaikan Kepadamu Yaitu Apa yang telah Kuterima Sendiri Ialah Bahwa Kristus Telah mati Karena dosa-dosa kita Sesuai Dengan Kitab Suci Bahwa Ia telah Dikuburkan Dan bahwa Ia telah Dibangkitkan Pada hari yang ketiga Sesuai Dengan Kitab Suci Bahwa Ia telah Menampakan Diri Kepada Kevas Dan kemudian Kepada Kedua belas Muridnya Sesudah itu Ia menampakan Diri Kepada Lebih dari Lima Ratus Saudara Sekaligus Kebanyakan Dari mereka Masih hidup Sampai Sekarang Tetapi Beberapa Diantaranya Telah meninggal Selanjutnya Ia menampakan Diri Kepada Yakobus Kemudian Kepada Semua Rasul Dan Yang Paling Akhir Dari Semuanya Ia Menampakan Diri Juga Kepada Aku Sama Seperti Kepada Anak Yang Lahir Sebelum Waktunya Karena Aku Adalah Yang Paling Hina Dari Semua Rasul Bahkan Tidak Layak Disebut Rasul Sebab Aku Telah Menganiaya Jemangat Allah Tetapi Karena Kasih Kerunia Allah Aku Adalah Sebagaimana Aku Ada Sekarang Dan Kasih Kerunia Yang Dianugerakannya Kepada Aku Tidak Sia-sia Sebaliknya Aku Telah Bekerja Lebih Keras Daripada Mereka Semua Tetapi Bukannya Aku Melainkan Kasih Kerunia Allah Yang Menyertai Aku Sebab Itu Baik Aku Maupun Mereka Demikianlah Kami Mengajar Dan Demikianlah Kamu Menjadi Percaya Demikian Pembacaan Alkitab Berbahagialah Setiap Orang Yang Sudah Membaca Mendengar Dan Tentu Yang Lebih Berbahagia Adalah Mereka Yang Belajar Setiap Melakukan Firman Tuhan Dalam Hidup Sehari-hari Haleluya Sudara-sudara Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Apa Kabarnya Semoga Ibu Bapak Sudara-sudara Senantiasa Ada Dalam Kondisi Yang Baik Dan Sehat Hari Ini Kita Akan Bersama-sama Merenungkan Sebuah Tema Bersaksi Sebagai Sebuah Gaya Hidup Sudara-sudara Kalau Kita Ngomong Mengenai Bersaksi Istilah 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 ini Sebenarnya Datang Dari Dunia Peradilan Kini Saya Sedang Berada Di Ruang Peradilan Sembuh Dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranata Di Tempat Ini Para Mahasiswa Dan Mahasiswi Kami Berlatih Perlatih Untuk Menjadi Seorang Lawyer Menjadi Seorang Ahli Hukum Yang Membela Perkara-perkara Hukum Tujuannya Tentu Saja Bukan Untuk Memenangkan Perkara Tetapi Untuk Menyatakan Kebenaran Dan Keadilan Karena Itu Sedara-sedara Bersaksi Dalam Konteks Peradilan Tidak Lain Dan Tidak Bukan Adalah Mengatakan Kebenaran Apa Adanya Karena Itu Sedara-sedara Istilah Bersaksi Yang Dipakai Dalam Kehidupan Iman Krista Juga Mengandung Arti Menyatakan Kebenaran Kebenaran Siapa Tentu Bukan Kebenaran Kita Sebagai Manusia Kebenaran Yang Dipersaksikan Oleh Setiap Kita Yang Mengaku Diri Sebagai Orang Percaya Tidak Tidak Lain Dan Tidak Bukan Adalah Kebenaran Allah Kebenaran Yang Dinyatakan Di Dalam Yesus Kristus Kalau Kita Membaca Dan Menyimak Apa Yang Dituliskan Oleh Rasul Paulus Dalam Surat Satu Korintus Tadi Disana Diperlihatkan Apa Yang Menjadi Isi Kesaksian Dari Seorang Rasul Paulus Yang Rasul Paulus Saksikan Adalah Salib Kristus Perhatikan Sedara-sedara Yang Disaksikan Oleh Rasul Paulus Adalah Salib Kristus Di Dalam Kristus Yang Tersalib Itulah Kebenaran Allah Yang Menyelamatkan Manusia Dan Dunia Dinyatakan Di Dalam Kristus Itulah Kristus Yang Tersalib Itu Anda Dan Saya Dibenarkan Sekali Lagi Bapak Ibu Dan Sedara-sedara Kita Dibenarkan Oleh Kebenaran Allah Di Dalam Kristus Jadi Bukan Karena Kebenaran Kita Ini Hal Yang Sangat Penting Untuk Bapak Ibu Dan Saya Pahami Dan Pegang Teguh Dalam Kehidupan Sebab Kalau Kita Memperhatikan Perkembangan Dewasa Ini Kebanyakan Yang Dipersaksikan Dalam Istilah Yang Biasa Kita Pakai Kesaksian Kesaksian Yang Dibuka Di Ruang-ruang Ibadat Yang Orang Saksikan Bukan Kebenaran Kristus Tapi Kebenaran Dirinya Yang Sering Diceritakan Bukan Bagaimana Karya Allah Yang Diberikan Di Dalam Yesus Kristus Untuk Manusia Tetapi Kesuksesan Diri Sendiri Ibu Bapak Dan Sudara Sudara Barangkali Sering Mendengar Kesaksian Yang Semacam Itu Dimana Yang Menjadi Pusat Adalah Saya Saya Bukan Kristus Bukan Allah Sudara Sudara Kita Belajar Dari Surat Yang Diberikan Oleh Seorang Rasul Paulus Dia Bersaksi Melalui Surat Yang Dipersaksikan Adalah Salim Kristus Yesus Yang Mati Tapi Kemudian Dibangkitkan Oleh Allah Dan Yesus Yang Bangkit Itu Kemudian Menyatakan Diri Kepada Banyak Orang Dalam Surat Tersebut Dikatakan Rasul Paulus Juga Disapa Oleh Yesus Yang Bantu Ia Dijumpai Oleh Yesus Yang Menjadi Isi Kesaksian Nah Menarik Sudara Sudara Yang Terjadi Ketika Orang Mengalami Perjumpaan Lewat Kesaksian Yang Diberikan Hal Itu Harus Nyata Dalam Sebuah Kata Yakni Transformasi Ketika Orang Sungguh Sungguh Mengalami Kesaksian Yang Mengantar Orang Untuk Berjumpa Dengan Allah Maka Yang Terjadi Kemudian Adalah Orang Itu Mengalami Perubahan Dalam Kehidupan Itu Persisnya Yang Dialami Oleh Rasul Paulus Ketika Allah Menjumpai Dia Dan Paulus Berjumpa Dengan Kristus Dia Yang Tadinya Menjadi Seorang Penganiaya Jemaat Dia Berubah Menjadi Pembang Jemaat Kalau Sebelumnya Kehidupan Paulus Dia Menebarkan Ketakutan Kini Berubah Paulus Menebarkan Kabar Suka Cita Kalau Dulu Orang Lihat Paulus Orang Takut Kini Orang Melihat Paulus Orang Dapat Merasakan Kasih Allah Dalam Kehidupan Jadi Kesaksian Itu Berfungsi Untuk Membawa Orang Berjumpa Dengan Kristus Kesaksian Menjadi Sarana Yang Dipakai Allah Untuk Mendatangkan Transformasi Atau Perubahan Dalam Kehidupan Nah Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Yang Dikasih Tuhan Yesus Kristus Ketika Kita Membaca Alkitab Firman Tuhan Mengatakan Kamu Adalah Garam Kamu Adalah Terang Jadilah Garam Jadilah Terang Itulah Itulah Kotba Tuhan Yesus Dibukin Dan Kotba Ini Mau Berbicara Tentang Apa Yang Menjadi Identitas Kita Identitas Bapak Ibu Dan Saya Yakni Bahwa Kita Ini Adalah Saksi Saksi Kristus Menjadi Garam Menjadi Terang Adalah Supaya Ketika Orang Melihat Kita Orang Melihat Kristus Yang Hidup Di Dalam Kita Karena Itu Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Bersaksi Mengenai Kebenaran Allah Di Dalam Kristus Sejatinya Bukan Sebuah Pilihan Untuk Bapak Ibu Dan Saya Bersaksi Mengenai Kebenaran Allah Di Dalam Kristus Adalah Identitas Yang Melekat Di Dalam Kita Sesuatu Yang Kemudian Harus Kita Nampakan Dalam Gaya Hidup Sehari Hari Kita Menjadi Sebuah Lifestyle Kita Nah Saya Kira Bapak Ibu Dan Sedara Sedara Ini Yang Menjadi Tantangan Untuk Bapak Ibu Dan Saya Dalam Berbagai Profesi Bapak Ibu Dan Saya Apakah Kita Sebagai Seorang Dosen Kita Sebagai Mahasiswa Kita Sebagai Seorang Pimpinan Sebagai Seorang Pejabat Struktural Atau Bukan Semua Kita Adalah Saksi Kristus Karena Karena Itu Bapak Ibu Dan Sedara Sedara Sebagai Seorang Saksi Kristus Bapak Ibu Dan Saya Perlu Untuk Terus Hidup Di Dalam Kebenarannya Apa Yang Kita Yakini Sebagai Kebenaran Itu Harus Kita Lakukan Jangan Sampai Kita Menjadi Orang Kristen Yang Hanya Pandai Mengutip Ayat Tapi Kita Sebagai Orang Kristen Yang Menghidupi Ayat Ayat Tuhan Itu Dalam Kehidupan Sebab Bagaimanapun Sudara Sudara Perbuatan Itu Punya Dampak Yang Lebih Besar Daripada Perkataan Oleh Karena Itu Sebagai Saksi Kristus Mari Kita Hidupi Kebenaran Kristus Dalam Kehidupan Sehari Hari Tujuannya Bukan Supaya Kita Yang Dipuji Orang Tujuannya Adalah Supaya Orang Bisa Memuji Kristus Karena Orang Melihat Kebaikan Karena Orang Melihat Kebenaran Yang Kita Tampilkan Dalam Hidup Sehari Hari Dan Seringkali Kita Mengalami Kegagaman Disitu Ibu Bapak Dan Sudara Sudara Tentu Pernah Mendengar Kisah Tentang Mahat Magandi Mahat Magandi Seorang Yang Begitu Kagum Dengan Kristus Dia Begitu Kagum Dengan Kotba Yesus Di Bukit Dia Katakan Kalau Kekristenan Itu Hanya Kotba Yesus Di Bukit Saya Sudah Jadi Kristen Tetapi Ketika Dia Melihat Kehidupan Orang Kristen Dia Tidak Menjadi Orang Yang Memeluk Agama Kristen Kenapa Karena Orang Kristen Sendiri Menjadi Batu Sendungan Sedara-sedara Mari kita Memuliakan Allah Dengan Hidup Kita Mari kita Menjadi Saksi Saksi Kristus Dengan Menghidupi Kebenaran Sama Seperti Yang Sudah Dicontohkan Oleh Paul Mari kita Menjadi Contoh Dengan Kehidupan Kita Disali Jadilah Garam Jadilah Teram Bersaksi Sebagai Sebuah Gaya Hidup Tuhan Menolong Dan Memberkati Kita Amin Sudara-sudara Mari Kita Berpadu Hati Kita Menaikan Doa Syafaat Kita Kita Berdoa Ya Allah Ya Tuhan Kami Allah Yang Kami Kenal Di Dalam Putramu Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Yang Hidup Kami Datang Kepadamu Dalam Doa Syafaat Ini Pertama-tama Kami Mau Berdoa Untuk Negara Dan Bangsa Kami Bahkan Dunia Yang Sedang Dilanda Pandemi Berkenanlah Engkau Menolong Menyelamatkan Kami Dari Wabah Ini Kami Mendoakan Para Ilmuwan Yang Mendedikasikan Diri Untuk Mencari Temukan Antivirus Tuhan Memberkati Seluruh Usaha Dan Kerja Keras Perikan Semua Pengobatan Yang Dilakukan Bagi Para Kekasih Kami Yang Dirawat Di Rumah Rumah Sakit Tuhan Menolong Supaya Kekuatan Dan Kesehatan Dapat Mereka Miliki Kembali Para Suster Dokter Tenaga Medis Yang Merawat Tuhan Juga Beri Kuat Dan Sehat Bagi Mereka Kami Mendoakan Masyarakat Biarlah Kami Hidup Dengan Disiplin Kami Mematuhi Protokol Yang Ada Sehingga Kami Sebagai Sebuah Masyarakat Negara Dan Bangsa Boleh Terselamatkan Secara Bersama Dari Pandemi Kami Juga Mau Berdoa Ya Tuhan Untuk Pemerintah Kami Dengan Seluruh Kebijakan Mereka Mengatasi Pandemi Covid Juga Mengatasi Berbagai Dampak Di Segala Bidang Tuhan Menuntun Supaya Kebijakan Yang Benar Dan Tepat Untuk Keselamatan Seluruh Rakyat Yang Mereka Kedepankan Roh Tuhan Kiranya Menguasai Hati Dan Pikiran Para Pemimpin Kami Di Pusat Juga Di Berbagai Daerah Kami Berdoa Juga Ya Allah Menyerahkan Seluruh Upaya Memajukan Sumber Daya Manusia Di Bangsa Kami Institusi Institusi Pendidikan Biarlah Boleh Terus Berkarya Mengembangkan Tugas Pengabdian Memajukan Ilmu Pengetahuan Juga Tugas Pengajaran Kami Berdoa Secara Khusus Untuk Universitas Kristen Maranatha Tuhan Memberkati Mahasiswa Mahasiswi Kami Dalam Proses Studi Yang Mereka Jalani Juga Penerimaan Mahasiswa Baru Yang Masih Berlangsung Berkenanlah Tuhan Engkau Menolong Supaya Apa Yang Kami Targetkan Boleh Tercapai Dan Tuhan Juga Memampukan Seluruh Dosen Di Dalam Melakukan Tugas Tanggung Jawab Mereka Mendidik Setiap Anak Yang Tuhan Titipkan Di Institusi Biarlah Karya Pengabdian Pengajaran Juga Penelitian Dapat Dilakukan Dengan Penuh Dedikasi Kami Kami Mendoakan Para Pimpinan Di Maranata Para Rektor Dan Seluruh Jajaran Para Dekan Dengan Seluruh Jajaran Tuhan Juga Memberdayakan Mereka Untuk Dapat Menunaikan Tugas Tanggung Jawab Dengan Baik Kami Berdoa Untuk Seluruh Tenaga Kependidikan Tuhan Memberkati Mereka Ya Allah Ya Tuhan Kami Kami Juga Saat Ini Teringat Untuk Sedara-sedara Kami Yang Berduka Cita Karena Tuhan Telah Memanggil Pulang Kekasih Kami Alvin Jandra Alumni DKV Dan Juga Karyawan Di Maranata Juga Yusua Mahasiswa Manajemen Tuhan Kami Berharap Pegiburan Yang Dari Pada Tuhan Boleh Tercurah Kepada Keluarga Yang Berduka Cita Bahkan Kami Semua Yang Kehilangan Kami Percaya Apa Yang Terjadi Dalam Kehidupan Semua Tidak Pernah Terlepas Dari Ijin Tuhan Dan Pencobaan Pencobaan Yang Kami Alami Adalah Pencobaan Pencobaan Biasa Dan Kami Sungguh Yakin Tuhan Akan Menolong Memampukan Kami Terkhusus Keluarga Melewati Masa-masa Duka Cita Ya Allah Ya Tuhan Kami Kami Berdoa Menyerahkan Setiap Kami Pribadi Lepas Pribadi Yang Ambil Bagian Dalam Persekutuan Di hari Tuhan 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 Kenali Kami Dengan Pergumulan Pergumulan Dengan Harapan Harapan Yang Kami Doakan Siang Dan Malam Berkenanlah Allah Menambah Menambahkan Hikmat Bijaksana Untuk Kami Sehingga Kami Dapat Terus Berjuang Mengisi Hidup Dengan Karya Terbaik Menjadi Saksi Kristus Yang Berguna Untuk Sesama Ampuni Kami Bapak Untuk Segala Kesalahan Dan Dosa Yang Kami Perbuat Biarlah Tuhan Boleh Menuntung Kami Sehingga Kami Belajar Dari Setiap Pengalaman Kami Sehingga Hari Depan Kami Mulai Menjadi Hari Hari Yang Penuh Dengan Kasih Dan Kebaikan Dari Tuhan Ini Doa Kami Tuhan Ini Syafaat Kami Kami Sampaikan Di Dalam Satu Nama Yesus Kristus Jurus Selamat Kami Dan Jurus Syafaat Kami Yang Hidup Kami Berdoa Amin Bawai Ibu Sadar-sadari Yang dikasih oleh Tuhan Untuk Merespon Termah Tuhan Yang Sudah Kita Dengarkan Tadi Mari Kita Satu Di Dalam Nyanyikan Hidung Pujian Dari Kidung Cima A Nomor 426 Baik Satu Dan Baik Yang Keempat Terima Terima Dan jalan yang tenerpa Dan jalan yang terdepan Menempat yang terbangkau Dan terbang dari siapa Dan menempat yang terbangkau Namai kejar terbangkau Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Lewat perkataan dan juga lewat perbuatan yang menginspirasi, yang membagi kebaikan dan kasih untuk sesama dan untuk hormat dan kemuliaan Nama Tuhan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.